Intro Yo mengaji Membaca Al-Quran Allahumma rahamna bil-Quran Wajjal hulana imaman wa nuran Wahudan wa rahmah Allahumma zakirna minhumana siina Wa alimna minhumma jahilna Warzukna tilawatahu Ana alayni wa atrafa nahar Wajjal hulana hujjatan Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Kembali lagi bersama kami Dalam program Yuk Mengaji Bersama TVRI Kalimantan Selatan Kali ini Ustaz di studio TVRI Kalimantan Selatan Telah ditemani oleh Adik-adik dari SDN Alalak Utara Satu Banjarmasin Sebelumnya Ustaz ucapkan terima kasih banyak Kepada pemirsa di rumah Yang telah menonton Acara kami Dan sudah Like and share Di channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan Adik-adik di rumah Yuk sama-sama Ayah bunda semuanya Kita belajar hari ini Bersama Adik-adik dari SDN Alalak Utara Satu Banjarmasin Hari ini Kita akan membahas Tentang hukum bacaan Ikhfa Syafawi Sebelumnya Kita sapa dulu Adik-adik yang telah hadir Di studio TVRI Kalimantan Selatan Assalamualaikum adik-adik Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah Sudah makan? Sudah Puasa? Sudah Baik Alhamdulillah Adik-adik di rumah Yuk sama-sama Hari ini Kita belajar kembali Berapa Contoh nanti Contoh bacaan tentang Hukum bacaan Ikhfa Syafawi Adik-adik Sudah pernah belajar Tentang hukum bacaan Ikhfa Syafawi? Sudah Baik Sebelum Kita membahas Tentang hukum bacaan Ikhfa Syafawi Mari Mari Kita dengarkan bersama Berapa Bacaan Surah Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Adik-adik dari SDN Alalak Satu Banjir Masin Boleh? Yang pertama Silahkan Yang di tengah dulu Boleh? Siapa namanya? Perkenalkan Nama saya Gusti Ahmad Syahid Alwi Siswa Siswa SDN Siswa Kelas 5A Dari SDN Alalak Utara 1 Banjir Masin Mau baca surah apa? Saya akan membacakan Surah Al-Fil Baik Silahkan Dibuka maskernya Biar merdu Terdengar merdu Suaranya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam Alam Ter 여기에 Hayat Alam Ayat Yaiat Acara Tan isni Amal Basin Do Fal Basin En Ben El Fatin Alam Assalam Bada'alahum ka'asbin ma'kul Sadaqabahul adzim Baik, Alhamdulillah Oleh satu lagi yang di samping temannya Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Awliya Rahman Dari siswa kelas 5B Dari SDN Alalak Utara 1 Bajarmasin Baik, mau baca surah apa? Al-Ma'un Silahkan A'udzubillahiminassaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Aro'aytallajiyukajibubiddin Wajalikallajiyadu'un yatim Walayahuddu'alato'amil miskin Wa'aylul ilmusallin Allajinahum ansolatihim sahun Allajinahum yuga'un Wa'ayamna'unal ma'un Sadaqallahul adzim Sadaqallahul adzim Alhamdulillah Telah kita dengarkan bersama Bacaan surah-surah dari adik-adik Dari SDN Alalak 1 Tara Banjarmasin Baik, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan Adik-adik di rumah Ayah bunda semuanya Serta adik-adik dari SDN Alalak 1 Banjarmasin Hari ini kita akan belajar Tentang hukum bacaan Ikhfa Syafawi Baik, saya tuliskan Hukum bacaan Ikhfa Ikhfa Syafawi Syafawi Ikhfa Syafawi Ada yang tahu Arti Ikhfa Syafawi? Apa arti Ikhfa? Samar ya Artinya Samar Kalau Syafawi Artinya Bibir Bibir Arti Ikhfa Adalah Samar Arti Syafawi Adalah Bibir Bibir Kaedahnya Kaedahnya Apa kaedahnya? Bertemunya Bertemunya Mim Mim sukun Dengan Dengan huruf Ba Huruf Ba Bertemunya Mim sukun Dengan Huruf Ba Nah jadi Adik-adik di rumah Kaedah dari bacaan Ikhfa Syafawi Adalah Bertemunya Huruf Mim sukun Dengan huruf Ba Baik Kemudian Cara Membacanya Bagaimana? Cara Membacanya Cara Membacanya Ada yang tahu? Di Dengungkan Bagaimana Dengungkan? Bertemunya Membunyikan 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 Mim sukun Membunyikan Mim Mim sukun Dengan Dengan Membunyikan Membunyikan Mim sukun Dengan Sedikit Merenggangkan Sedikit Mereng Merenggangkan Apa yang Yang direnggangkan? Kedua Bibir Kedua bibir Kedua bibir Ya Dan Didengungkan Dan Didengungkan Didengungkan Serta Serta Ditahan Selama 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 Dua harakat Atau Selama Satu Setengah Alif Atau Tiga Ha Harakat Baik Dihad Ikhfa syafawi Ikhfa artinya adalah Bibir Ikhfa artinya adalah Sama Syafawi Artinya adalah Bibir Kemudian Keidahnya Bertemunya Mim sukun Dengan Huruf Ba Cara Membacanya Membunyikan Mim sukun Dengan Sedikit Merenggangkan Kedua bibir Dan Didengungkan Serta Ditahan Selama Satu Setengah Alif Coba Ketua Nuslad Ikhfa Syafawi Ikhfa Syafawi Ikhfa Syafawi Ikhfa Ikhfa Artinya Samar Artinya Samar Syafawi Syafawi Artinya Bibir Artinya Bibir Jadi Bibir Ya Bibir yang Direnggangkan Kaidahnya 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 Bertemunya Mim sukun Bertemunya Mim sukun Dengan huruf Ba Dengan huruf Ba Cara Membacanya Cara Membacanya Membunyikan Mim sukun Membunyikan Membunyikan Mim sukun Dengan Sedikit Dengan Sedikit Dengan Sedikit Merenggangkan Kedua Bibir Merenggangkan Kedua Bibir Dan Didengungkan Dan Didengungkan Serta Ditahan Selama Satu Setengah Alif Ditahan Selama Satu Setengah Alif Atau Tiga Harakat Atau Tiga Harakat Nah Jadi Adik-adik Di rumah Ketika Membaca Ikhfa Syafawi Ketika Adik-adik Di rumah Ayah Bunda Di rumah Membaca Al-Quran Dan Melihat Huruf Mim sukun Bertemu Dengan Huruf Ba Maka Cara Membacanya Adalah Membunyikan Mim sukun Dengan Sedikit Merenggangkan Kedua Bibir Dan Didengungkan Serta Ditahan Selama Satu Setengah Alif Atau Tiga Harakat Baik Ini adalah Kaidah Atau Cara Membaca Hukum Bacaan Ikhfa Syafawi Baik Sedikit Ustaz Contohkan Hukum Bacaan Ikhfa Syafawi Hukum Bihamili Bihamilina Terus Ada Lagi Ma Lahum Bihi Ma Lahum Bihi Terus Contoh yang lain Yuh Yuhas Sibukum Yuhas Sibukum Bihi Yuhas Sibukum Bihi Ada Lagi Contoh yang lain Antum Bihadiyatikum Antum Bihadiyatikum Bihadi Antum Bihadiyatikum 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 Terus Ada lagi Yang lain Baik Nah ini Empat contoh Bacaan Ikhfa Syafawi Pemirsa DPRI Kalimantan Selatan Tetap bersama kami Kita belajar bersama D.A.D. dari SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin Setelah beberapa Iklan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Digital! Aku Modi! Gak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV Digital! Bagaimana ya kalau TV kita belum TV Digital? Segera pasang set-up box ke TV Analogmu! Yuk coba lihat sekarang! Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya! Ayo segera beralih ke TV Digital! Bersih, jernih, canggih! Untuk mengetahui sejauh mana minat pemirsa terhadap siaran TVRI serta kualitas siaran dan konten acara TVRI Kalimantan Selatan mengadakan survei online program-program acara apa saja yang menjadi favorit pemirsa Pengisian survei dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini Atau melalui tautan berikut Dapat juga melalui scan QR Code yang ada di layar TVRI Kalimantan Selatan setiap hari Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan agar TVRI Kalimantan Selatan dapat memperbaiki konten-konten acara lebih berkualitas TVRI Media Pemersatu Bangsa Hari yang berkah Berbagai persoalan kehidupan, pasti ada jalan keluarnya Temukan jawabannya di Hari Yang Berkah Bersama para Ustadz Muda siap memberikan pencerahan bagi kita Nantikan penayangannya hanya di TVRI Kalimantan Selatan Hari Yang Berkah, Sejukan Hati Yuk mengaji Membaca Al-Quran Alhamdulillah Terima kasih banyak kepada di rumah Mirsa TVRI Kalimantan Selatan Masih setia bersama kami Bersama adik-adik dari SDN Alalak Utara 1 Banjermasin Mari kita lanjutkan membahas tentang contoh bacaan Ikhfa Syafawi Baik, ini ada beberapa contoh tentang bacaan Ikhfa Syafawi Tadi sudah kita tahu bersama Hukum bacaan Ikhfa Syafawi adalah merenggangkan kedua bibir Jadi, hukum bacaan ikhfa Syafawi merenggangkan kedua bibir dan didengungkan selama satu setengah alif atau tiga harakan Baik, saya contohkan Jadi, memang bibir atas dan bibir bawah renggang Dan ini, misalnya giginya ompong Tidak ada pengaruh Yang penting bibir yang renggang Bukan gigi Jadi, em, em, hum, hum Tidak boleh, hum Tidak boleh rapat Jadi, harus renggang sedikit Ibaratnya, satu helai rambut bisa dimasukkan Artinya, tidak rapat bibirnya Tidak juga terlalu renggang Ya, ingat ya, adik-adik di rumah dan adik-adik di studio Tidak boleh terlalu renggang Dan tidak boleh terlalu rapat Renggang sedikit ya Kalau terlalu renggang bagaimana? Yuhasi bekung Nah, kan Baik ya, bagus ya Saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim Baik, kata ini Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Hum bihamilina Hum bihamilina Hum, hum, hum Ya, dihitung ya Pakai jari ya Kemudian Malahum bihi Satu, dua, tiga Malahum bihi Yuhasibikum bihi Yuhasibikum bihi Antum bihadiyatikum Alhamdulillah Alhamdulillah Coba Ustaz ingin dengar Nick yang cewek Yang di belakang Silahkan dikasihkan mic-nya Coba Baca Contoh yang pertama Sampai yang keempat Siapa namanya? Aliasabina Alisa Silahkan Coba Baca Contoh yang pertama Sampai contoh yang keempat Hum bihamilina Coba diulang Lebih semangat lagi Sudah makan? Sudah ya? Semangat Coba Silahkan Hum bihamilina Terus Malahum bihi Terus Yuhasibikum bihi Terakhir Antum bihidiyatikum Bihadiyatikum Antum bihidiyatikum Bihadiyatikum Oke Baik Yang sebelahnya Yang di tengah Boleh dibaca Kelihatan? Ya Silahkan Langsung Baris yang pertama Hum bihabilina Malahum bihi Yuhasibikum bihi Antum bihidiyatikum Baik Alhamdulillah Sekarang Kita lanjutkan lagi Contoh yang lain Contoh yang lain Ya'izukum 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 Bihi Terus Antum Ata'itum Atam Ata'itum Ata'itum Bilma'roofi 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 Terus Contoh yang lain lagi Ya murukum Ya murukum Ya murukum Bihi Nah Coba Ada yang sebelahnya kelihatan Coba Baca dari baris yang ketiga Antum bihadiyatikum Coba Mulai Baca Ya Silahkan Silahkan Dibaca Antum Ya Kelihatan Antum bihadiyatikum Bihat Malah Diulang kata ustaz Antum bihadiyatikum Antum Coba Antum Antum bihadiyatikum Terus Ya'idukum Bihi Ya'idukum Bihi Ya'idukum Bihi Terus Antum' Antum Pilma'rufi Antum 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 Bil Ma' Bil Ma'rufi Antum 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 Terakhir Alhamdulillah Nah jadi Mirsa Adik-adik di rumah Ketika ada adik membaca Al-Quran Usahakan Tidak boleh terlalu cepat Ketika melihat Hukum bacaan Mimsukun bertemu bah Kenapa? Karena harus dibaca Atau ditahan dengungnya Selama tiga hargan Dan posisi bibir Bibir atas dan bibir bawah Harus renggang sedikit Tidak boleh terlalu rapat Ataidum Ataidum Tidak boleh Ataidum Atau Ataidum bil ma'rufi Nah salah ya Ataidum bil ma'rufi Atau Ataidum bil ma'rufi Nah juga salah ya Nah jadi harus renggang Ataidum bil ma'rufi Ataidum bil ma'rufi Ya Jadi harus Dibaca Renggang Boleh? Yang di depannya Silahkan dikasihkan Naiknya Coba Biar semangat Ustaz Kasih mulai sini Nah coba dibaca Dua barisnya Dua baris ini Tiga Satu Dua Tiga Coba Lebih semangat lagi Semangat Terus Satu lagi Alhamdulillah Yang di tengah Boleh? Boleh Dilanjutkan Yang dua baris ini Silahkan Dari sini Satu Dua Lima Kum Jangan panjang Jangan panjang ya Kum Terus Atau lagi Buka mulutnya sedikit Jadi ketika Baca itu ya Ketika membaca Ikhfaz Syabawi Misalnya Satu kelompok Satu kelas ya Jangan dilihat ya Mulut temannya Jangan dilihat Mulut temannya Jadi dengarkan aja ya Dengarkan aja Jadi jangan sampai Dilihat Mulut temannya Ya Locok jadinya ya Ya Coba Dibaca Yang lanjutannya Silahkan Terus Ya Ya Murukum Bihi Ya Murukum Bihi Ya Murukum Bihi Nah Jadi Adik-adik di studio TVR Kalimantan Selatan Dan adik-adik juga di rumah Ya Ketika Kalian Membaca Atau melihat Hukum bacaan Ikhfaz Syabawi Tentu Hukum bacaan Tajwid yang lain Juga harus diperhatikan ya Terutama tentang Panjang pendeknya ya Nah jadi Jangan sampai Ada huruf yang seharusnya Dibaca pendek Terbaca Panjang Gara-gara Memperhatikan Hukum bacaan Ikhfaz Syabawi Ya Baik Mirsa TVR Kalimantan Selatan Adik-adik di rumah Ayah bunda semuanya Nanti kita akan lanjutkan kembali Mempelajari Hukum bacaan Ikhfaz Syabawi Tetapi Setelah Beberapa Iklan berikut ini Terima kasih Hukum bacaan TVR Masa nang Oboy oboy Mbah Tejo Kalau masih menonton TV model awas Ia nangka itu Tuh nang Di rumah seutuh Mbah Digital Mbah Rasih Jarani Benih Mantap barangnya Hei Mbah Kemana Nomornya Mbah Digital Setelah Mbah Digital kita itu artinya imbah setelah setelah tipis saya ini digital gombangnya beneng suaranya jernih nah ini mbah kopinya lain uang maksudnya tunah alatnya neng mula jadi digital lawan cenggeh setok box woi kita mbak 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 ke mana pulang beli yang caget untuk mengetahui sejauh mana minat pemirsa terhadap siaran TVRI serta kualitas siaran dan konten acara, TVRI Kalimantan Selatan mengadakan survei online program-program acara apa saja yang menjadi favorit pemirsa. Pengisian survei dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini atau melalui tautan berikut. Dapat juga melalui scan QR code yang ada di layar TVRI Kalimantan Selatan setiap hari. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan agar TVRI Kalimantan Selatan dapat memperbaiki konten-konten acara lebih berkualitas. TVRI Media Pemersatu Bangsa Pendalaman kajian ilmu islami hadir menemani sore Anda. Kajian Tauhid Zikih Wanita Mutiara Hadis Setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Zikih Wanita Baca Al-Quran Alhamdulillah tetap setia bersama kami adik-adik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang hukum bacaan Ikhfa Syafawi, kita dengarkan kembali bacaan surah dari adik-adik SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin. Silahkan yang di depan Ustaz. Boleh? Siapa namanya? Mengenalkan nama saya Ahmad Al-Madani, siswa kelas 5, ada di SDN Alalak Utara 1. Baik, mau baca surah apa? Al-Ikhlas. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwalla'u'ahad Kul? Boleh diulang? A'u'jubillahi minasaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwalla'u'ahad Allahussomad Lamnyalit Walamnyulad Walamnyakullahu Kufu'an Ahad Sadakallahu'l-Azim Sadakallahu'l-Azim Baik, silahkan yang di belakang Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Alia Sabina, siswa kelas 4 dari SDN Alalak Utara 1. Baik, mau baca surah apa? Al-Hab Al-Hab, baik, silahkan. A'u'zubillahi minasaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tabbat siada abilahabih watab Ma'agna'an humaluhu wa ma'kasab Sayaslana ranzah talahab Wamro'atuhu hammalatal hatab Fizi dihaha balum mimasad Sadakallah Sadakallahu'l-Azim Baik, yang di tengah silahkan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Juwairiyah, siswa kelas 5 A Dari SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin Baik, mau baca surah apa? Saya ingin membacakan surat ad-duha Baik, silahkan. Yang semangat Semangat, biar siang semangat A'u'zubillahi minasaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ad-duha Wa'l-layli ijazaja Ma'wadda'ka rabbuka wa ma'kala Wa'lal-akhiratu khairun laka minal-uhla Wa'lasawfa yu'tiqa rabbuka fa targhtaa Alam yajidka yatiman fa'awaa Wa'wajadaka dalan fahada Wa'wajadaka a'ilan fa'agna Wa'amma al-yatima fa'la taqhar Wa'amma al-saila fa'la tanhar Wa'amma bini'amati rabbika fa'haddis Sadaqallahul azim Baik, yang terakhir silahkan Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Hasna Arifah Siswa kelas 4B dari SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin Baik, mau baca surah apa? Anas Baik, silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzubi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syahril waswasil hannas Allazi waswasu fi sudurin nas Min al-jinnati wa'l-nas Sadaqallahul azim Baik, Alhamdulillah Telah kita dengarkan bersama Bacaan surah Dari Dik Adik SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin Baik, Dik Adik di rumah Kita sama-sama belajar Kita lanjutkan kembali Tentang Hukum bacaan Ikhfaq syafawi Yaitu Bertemu nyamim sukun Dengan hurubba Dengan sedikit merengangkan kedua bibir Dan ditahan selama Satu setengah alif Atau tiga harakan Baik Saya contohkan kembali Bacaan tentang Hukum bacaan Ikhfaq syafawi Batas 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 Terus Ada lagi Unab Bi Hukum Unab Bi Hukum Unab Bi Hukum Unab Bi Bi Hukum Bi Terus Ada lagi Ada lagi Waktasim 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 Terus Ada lagi Contoh yang lain Contoh yang lain Humbil Muminina Humbil Bimu Minina Bimu Mini Muminina Muminina Ada lagi Waktasim Billah Terus Ada lagi Contoh yang lain Fa'akhazna hum Fa'akhaz Fa'akhaz Aakhazna hum Fa'akhazna hum Bima Terus Ada lagi Hum bi'idnillahi Hum bi'idnillahi Bi'idnillahi Hum bi'idnillahi Terus Bi'idnillahi Oke Walastum Contoh yang lain Walastum 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 Bi'akhidihi Bi'a Bi'akhidihi Bi'akhidihi Nah adik-adik Ini beberapa Contoh Tentang Bacaan Ikhfa Shafawi Nanti Kita akan lanjutkan kembali Membahas tentang Hukum bacaan Ikhfa Shafawi Mirsa TVRI Kalimantan Selatan Adik-adik di rumah Ayah bunda semuanya Tetap setia bersama kami Dalam program Yuk mengaji Bersama adik-adik dari SDN Alalak Utara Satu Banjarmasin Kita akan lanjutkan Pembahasan tentang Bacaan Hukum Ikhfa Shafawi Tetapi setelah Beberapa Iklan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya Beralih ke siaran TV digital Ayo tonton siaran TV digital Bersih gambarnya Jernis suaranya Janggih teknologinya Untuk mengetahui sejauh mana Minat pemirsa terhadap siaran TVRI Serta kualitas siaran dan konten acara TVRI Kalimantan Selatan TVRI Kalimantan Selatan mengadakan survei online program-program acara apa saja yang menjadi favorit pemirsa Pengisian survei dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini Atau melalui tautan berikut Dapat juga melalui scan QR code yang ada di layar TVRI Kalimantan Selatan setiap hari Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan Agar TVRI Kalimantan Selatan dapat memperbaiki konten-konten acara lebih berkualitas TVRI Media Pemersatu Bangsa Terima kasih telah menonton Ayo mengaji Membaca Al-Quran Alhamdulillah masih setia bersama kami Bersama adik-adik dari SDN Alamak Utara 1 Banjarmasin Baik Sebelum kita lanjutkan Membaca contoh yang telah seteluskan kembali Ada empat contoh ya Atau ada empat baris Dan delapan contoh ya Ustaz ingin Adik-adik dari SDN Alamak Utara 1 Banjarmasin Ada yang berani maju ke depan Biar adik-adik di rumah juga semangat belajarnya ya Belajar hukum-hukum tagiib Belajar ngaji Al-Quran Baik Boleh? Siapa yang berani? Siap? Silahkan Nah silahkan maju ke depan Biar dituliskan di bawah ini Dilanjutkan Nanti kita baca sama-sama ya Nah boleh? Boleh? Boleh lihat disini Apa? Ar-radtum Ar-radtum bihi Rau Baik Silahkan yang ada di rumah Untuk buka Al-Quran-nya ya Kita belajar sama-sama Bagaimana contoh bacaan Ikhfaz Syafawi Terus Ar-radtum Berikan Hurta Mim Ya Mim Bihi Atas Ya Sekarang dikasih Harkatnya Kasih tanda Ar-radtum Hurta Hurta Ar-radtum Hurta Hurta Kasih titik Ya Barisnya Sukun Nah baik Cukup? Silahkan kembali Baik Satu lagi Yang perempuannya Yang di tengah Saya minta Silahkan Maju ke depan Boleh Untuk yang lain Surah Al-Fil Surah Al-Fil Boleh Silahkan Nah ini Boleh di bawahnya Ya 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 Ada di rumah yang tahu Ini Surah Al-Fil Boleh Dibuka Al-Quran Ya Nanti dikasih tanda Di Al-Quran Ini bacaan Oh ini bacaan Ikhfa Syafawi Ikhfa Artinya Samar Syafawi Dua bibir Bibir ya Bibir atas Dan bibir bawah Cara membacanya Direnggangkan Kedua bibirnya Dan didengungkan Selama Satu setengah hari Atau tiga harga Baik Kita lihat Sini Dari SDN Alalak Tarasatu Banjarmasin Menulis ya Contoh Lain Dari bacaan Termihim Bihija Termihim Bihija Bi Ya Ya Terus Ya Lagi Tarik sekali lagi Ke kanan Ya Ya Naik atas Ya Ya Ratin Ratin Ya Cukup sampai diratin Ke apa-apa ya 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 Bi Ya Kasih titik Ya Bi Hi Hi Baris Ja Kasih titik Ya Ratin Terima kasih Baik Silahkan Kembali Tempatnya Nah Adik-adik di rumah Ini Adalah Beberapa Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi Ya Ustaz Kasih Daris ya Nah Ini Telah Dicontohkan Ya Salah satu Dari Adik-adik Dari SDN Alalak Utara Satu Banjarmasin Sekarang Kita baca Sama-sama Batashtum Bihi Coba Batashtum Bihi Unabbi'ukum Bihi Unabbi'ukum Bihi Wa'tasim Bihi Wa'tasim Bihi Hum Bi Mu'minina Hum Bi Mu'minina Wa'tasim Bi Allahi Wa'tasim Bi Allahi Fa Akhadnahum Bi Ma Fa Akhadnahum Bi Ma Hum Bi Bi Izni Allahi Hum Bi Izni Allahi Wa Lestum Bi Akhid Alhamdulillah Baik Ini Beberapa Contoh Bacaan Tentang Ikhfa Syafawi Ini Adalah Beberapa Contoh Ikhfa Syafawi Sekarang Coba Dik yang di depan Set yang di tengah Boleh Baca Contoh yang Nomor 3 Coba Dibaca Wa'tasim Silahkan Wa'tasim Billahi Terus Wa Akhadnahum Bi Ma Hum Bi Idhni Allahi Hum Bi Idhni Allahi Hum Bi Idhni Allahi Terus Wa Lestum Bi Akhidihi Ar-radu 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 Bi Tarmihim Bi Zaratin Baik Dik yang di ujung Silahkan Baca baris Yang ketiga Wa'tasim 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 Billahi Fa'ahud 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 Na Hum Bi Ma Terus Hum Bi Ijnillahi Walastum Bi Ahirud Baik Cukup ya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Adik adik Studio TPR Kalimantan Selatan Alhamdulillah Kita telah mempelajari Bagaimana Hukum bacaan Ikhfa Syafawi Yang perlu diingat Ketika membaca Hukum bacaan Hukum bacaan Ikhfa Syafawi Posisi Kedua bibir Bibir atas Dan bibir bawah Wajib direnggangkan Ya Minimal Satu Helai rambut Bisa masuk Kedalam mulut Ya Jadi Ketika membaca Hukum bacaan Ikhfa Syafawi Mim Sukunnya Dibunyikan Dengan sedikit Menenggangkan Kedua bibir Dan didengungkan Selama Tiga Harakat Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Yang kita Bisa pelajari Untuk pertemuan Kali ini Mudah Di rumah Ayah Bunda Semuanya Bisa mengulang kembali Materi yang telah Dipelajari hari ini Demikian Salah dan Hilab Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Allahumma Arhamna Bil-Qur'an Waj'alwana Imana Wanura Wahuda Wa Ramah Allahumma Zakkirna Minhumana Sina Wa'alimna Minhumana Zakkirna Wa'arzuqnatila Wa'atahu Ana'allaihi Wa'ajraban nahar Waj'alhulana Ujjata Ya Rabbal Amin